Ini masih diajarkan, gendeng banget. Menganggap rakyat di bawah hanya berhak tetesan itu kan kurang ajar banget gitu. Dan sayangnya rakyatnya nurut yang iya-iya, lumayan gitu kan. Buku-buku mengenai ekonomi rakyat itu terbatas. Ada empat ya yang bicara ekonomi rakyat. Pertama adalah Bung Hatta sendiri. Kebetulan semua tulisannya Bung Hatta mengenai ekonomi rakyat dari tahun 31 pertama kali beliau menulis kolonial kapital. Dan kemudian tulisan kedua itu judulnya ekonomi rakyat dalam bahaya. Itu tulisannya Bung Hatta. Itu semua yang ada tahun 31 sampai 34 sampai itu ditutup ya. Karena semua redaksi dan lain-lainnya ditawan, dibuang, ngedik, digul. Itu sudah dikumpulkan dalam buku. Buku itu judulnya adalah Bung Hatta Kedaulatan Rakyat dan Ekonomi Rakyat. Itu kemudian kebetulan editornya yang mengumpulkan buku 200 salaman aja itu, itu adalah anak saya sendiri. Itu bukunya dia yang kedua, karena sebelumnya dia udah menulis buku lain. Tadi malam saya bilang, makalahmu dulu udah jadi belum? Udah ya, kurang perbaikan-perbaikan dikit aja. Coba mana? Yang kaget saya, nomor satu saya lihat, namanya dia sudah ada di daftar buku. Ya itu yang 100, kooperasi-kooperasi besar itu. Ya barangkali buku saya yang hilang ya, karena diambil dia itu. Itu ya, Ekonomi Rakyat. People based dan putting people first. Ya. Kemudian, apakah Ekonomi Rakyat itu punya peran strategis? Oh, peran strategisnya, saya tulis di sini ada 12 loh berapa itu. Tapi peran strategis yang pertama saya sebutkan ini ya, Ekonomi Rakyat yang mengemban hak berpartisipasi dan beremansipasi untuk aktif dalam kegiatan ekonomi yang akan lebih menjamin nilai tambah optimal ekonomi yang mereka hasilkan secara langsung dapat diterima oleh rakyat. Jadi, nilai tambah ekonomi langsung diterima oleh rakyat kalau kita mengolah ekonomi rakyat dengan baik. Kami dari BMI kenal majalah peluang, seingat saya, 2016. Pada prinsipnya, saya justru berterima kasih kepada majalah peluang yang tetap konsisten untuk memberitakan kooperasi. Karena sampai hari ini belum ada media yang khusus membahas tentang kooperasi yang sebesar majalah peluang. Jadi, siapapun, kooperasi manapun, saya berharap untuk ikut mempromosikan kooperasinya melalui majalah peluang karena manfaatnya banyak sekali kami sudah merasakan. Dan itu juga sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang-orang gerakan untuk mempromosikan dan mengenalkan kooperasi kepada masyarakat di Indonesia dan juga di dunia. Oleh karena itu, kalau membangun ekonomi agar pertumbuhannya itu hebat, pilih yang besar-besar. Jadi, yang gede aja diperbesar. Nantikan meluap, menetes ke bawah atau merembes ke bawah. Nah, itu untuk rakyat. Namanya spillover. Menganggap rakyat di bawah hanya berhak tetesan itu kan kurang ajar banget gitu. Ini masih diajarkan di kampus-kampus kita. Sampai sekarang gendeng banget. Sampai sekarang. Bahkan ada yang memuji-muji itu. Jadi, saya menyebutkan, that is very immoral. It's very immoral. Jadi, moralitas ekonominya sangat jelek. Rakyat hanya dianggap. Dan sayangnya rakyatnya nurut. Iya, iya, lumayan gitu kan. Ya, perhubungi kita itu jangan boleh menggunakan kata lumayan. Dapat saham lumayan. Lumayan itu adalah kalimat jahat. Nih, kalau nggak saya kasih contoh nanti nggak jelas. Ambil gelas, dua, dua-duanya diisi air. Ini kurang banyak ini. Ini, trickle down. Ini aja yang dikasih kredit. Nanti kan penuh. Nah. Kurang lagi sedikit, dok. Cepat, dok. Nanti kan, kalau sudah dikasih kredit, cepat berkembangnya. Nih. Terus, terus dikasih kredit. Terus kasih. Nah. Meluapkan tumpah. Jadi, rakyat hanya dianggap berhak rembesan. Jadikan konyol itu. Rembesan. Jadi di situ. Nah. Ya. Nih. Rembesan. Ya, merebes ke bawah. Jadi. Luberan. Luberan. Itu namanya spillover. Spillover. Ya. Kalau bahasa belanya, rembes. Rembes. Kalau makan, rembes mas, kalau makan semprong, pek, 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 pek. Nah, kamu dapat kepiuran kan? Itu kan teori jahat itu. Rakyat yang mempunyai kedaulatan hanya diperlakukan dalam ekonomi terima kepiuran. Tapi ternyata lebih jahat lagi. Itu gelas itu nggak pernah penuh karena gelasnya tambah besar. Iya kan? Tambah besar kan? Yang kaya tambah kaya kan? Berasnya tau. Jadi nggak pernah spill. Kalau itu spillover, itu pun ditadai. Ditatai. Kemudian spin-off. Spin-off. Iya itu. Makanya, Ngium bilang spin-off itu kalimat jahat itu. Spin-off. dibagikan kepada teman-temannya sendiri. CSR tidak kelihatan ada gunanya. CNR itu hanya menampung kucuran dan itu tidak kewajiban. Seenaknya saja. Tidak melimpah saja Pak. Itu dalam bahasa filsafatnya, itu adalah altruisme filantropis. Altruisme filantropis. Jadi kedermawanan. Kedermawanan kan? Kedermawanan itu bukan keharusan. Kedermawanan adalah sukarela. padahal di undang-undang dasar kita itu merupakan hak sosial rakyat. Bukan tergantung dari belas kasihan, kedermawanan, altruisme filantropis. Bukan. Di Indonesia itu yang berlaku ada hak sosial rakyat. Hak sosial rakyat itu kelihatan sekali tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan. Berhak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dan kehidupan yang layak. Itu hak sosial rakyat. Tempuh hari ada tokoh konglomerat yang bilang jasa kita kan berapa banyak ngasih kerjaan sama orang. Ah, ngasih pekerjaan sama orang. Maksudnya ngasih kerjaan sama pribumi kan. Orang itu hanya pribumi kan maksudnya dia. Sombong banget. Ini haknya rakyat yang harus diatur oleh pemerintah. Hak rakyat yang kedua adalah pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Siapa yang apa Al-Ma'un? Saya pak. Ya, apa Al-Ma'un Bunde? Artinya apa suratnya? Suratnya apa yang mengajar? Al-Ma'un. Al-A'udzubillahiminaisya'itanulazim. Aro'aytanlazi yukazibubiddin. Wazalikallazi yadul yatim. Yatim. Walayahudu ala atu'aminil miskin. Miskin. Pa'wailulil musallin. Al-lazi'inahum ansalatim sahun. Al-lazi'inahum yura'un. Wayamna'un al-ma'un. Nah, itu. Jadi ini sungguhnya kelanjutan dari Al-Ma'un yang dalam hubungan dengan pemerintah negara. Tiap, tiap, apa, fakir miskin dan anak terlantar. Fakir miskin itu untuk hafa ya. Dan itu Al-Ma'un juga ada miskin dan yatim. Iya. Dipelihara oleh negara. Itu hak sosial. Lah kok dirubah menjadi BPJS itu hak sosial rakyat menjadi kewajiban sosial rakyat. BPJS itu harus bayar premi. Kalau nggak bayar, nggak masuk yuk. Itu kan gendeng banget. Udah cocok sama ayah cipak. Dan saya Pak Wailulil musallin, Pak. Saya dikalahkan di Mahkamah Konstitusi saya dan Ibu Siti Fadila memprotes BPJS dan SJSN sampai saya bilang setelah saya dikalahkan Bapak, Bapak dan Ibu-Ibu Hakim Konstitusi yang mulia Bapak dan Ibu tidak tahu Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Tidak bisa membedakan antara hak sosial rakyat yang telah dirubah menjadi kewajiban sosial rakyat. Berita-giak But Ken Wanaton umer Bapak dan Ibu